Oke, good morning, great one, 1A, 1B, pagi semuanya, pagi Mr. Agung, salam sehat semuanya, pagi Mr. Agung, pagi Mr. Agung. Oke, minggu lalu kita bertemu di PTM, betul? Ya, minggu lalu kita bertemu di PTM, di lab komputer, walaupun belum semuanya, semoga selasa depan semuanya bisa ke PTM ya. Jadi, kita bisa mencoba, bisa belajar bersama-sama di lab komputer. Nah, hari ini, minggu lalu tidak ada tugas kan, jadi minggu ini juga sepertinya Mr. Agung tidak akan memberikan tugas, nanti Mr. Agung mau bertanya, tadi di awal ada yang berkeluh kesah sama Mr. Agung, Mr. Agung isi GIF animatornya tidak bisa di-download, begitu. Dan ternyata Mr. Agung coba juga dari kemarin-kemarin, oh iya, kenapa ya, nggak bisa ya. Nah, tapi anehnya Mr. Agung kasih link juga ke teman, ke ibu guru di Bandung, ya. Ternyata dia bisa, makanya Mr. Agung bingung, kenapa yang jauh dikasih linknya bisa download, tapi yang dekat nggak bisa, gitu, Mr. Agung. Terus Mr. Agung kemarin sore coba-coba lagi, cari-cari lagi. Waktu tahun lalu, Mr. Agung juga kirim aplikasi ini ke murid-murid di kelas 2 dan kelas 1. Mereka bisa. Oh, mungkin aplikasinya ganti aja deh. Nah, nanti Mr. Agung akan tunjukkan caranya mendownload dari bahan ajar, linknya sudah baru, bukan yang kemarin lagi. Nanti kalian setelah ini dicoba, ya. Setelah ini kalian mencoba, nanti setelah itu boleh disimak lagi rekaman Zoom-nya. Ini Zoom. Halo, Mr. Agung. Halo, Laura Alin. How are you today? Oke, ada yang mau membantu Mr. Agung pimpin doa terlebih dahulu? Dan kamu jadi kelinci. Iya, Mr. Agung jadi kelinci, sayang. Ini bener. Kalau gero, bumi, oke. Kena kelinci, harus lagi menggunakan bioskop. Oke, sikap duduk yang baik, kita akan berdoa dipimpin oleh bumi, yang merasa bumi, ya. Silahkan, bumi. Bumi belum itu, belum hafal. Oh, berdoa ini aja, apa namanya? Ini aja, pakai bahasa kamu sendiri. Pakai bahasa Indonesia boleh? Belum bisa, bisanya pakai bahasa Inggris. Ya, sudah sok pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ditampilin. Hah? Pakai bahasa Mandarin? Boleh, mau pakai bahasa Mandarin juga. Harusnya harus ditampilin itunya. Waduh, Mr. Agung nggak punya tampilannya. Baik, kalau gitu Mr. Agung, pimpin doa dulu, ya. Sudah hafal. Oh, Luisa. Terima kasih, Luisa. Yuk. Ya, ini Mr. Agung yang tampilin, berarti dia yang berdoa. Wah, mau berdoa, kok malah makan, Luisa. Gigimu kemana, Luisa? Giginya mana sih? Ada. Ada, oh iya. Ayo, Luisa, kita berdoa. Oke. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, Amin. God, now we want to study. Please bless us in your, our teachers to give us in yours. Thank you, God. Amin. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, Amin. Amin. Thank you, Luisa. Sambil sarapan, Luisa baru sarapan. Enggak sahur, Luisa, teh. Sahur, tapi enggak masih lapan. Oh, sahurnya jam berapa, memangnya? Jam setengah tujuh. Wah, itu mah bukan sahur. Sahur itu jam setengah empat. Selamat pagi, Mr. Agung. Jam setengah tujuh, mah, sarapan. Setengah empat, iya itu masih sedikit malam-malam. Iya, memang begitu. Terus itu. Terus itu jam setengah. 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 Terus itu. Oke. Mr. Agung lanjutkan kembali ya. Sekarang. Mr. Agung mau kasih sebuah video dulu. Buka bukunya dong Open your book Open your book Page 54 Alaman berapa Mr. Agung? 54 64 54 54 Yes, good 54 54 54 Sudah? Sudah Alaman 54 Kalau kalian sedang di luar kota Lalu lagi teman-teman Kalau kalian sedang di luar kota Ya, 46 54 Kamu bisa download di bahan ajar ada nomor 9 PDF Kalau gak salah Udah di download, udah dikirim belum ya? Oke Temanya hari ini adalah tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri Wow, nih Mr. Agung bisa lihat nih Di rumahnya Lorelin Di rumahnya Geralt, James Desti Raymond Jesslyn Arjuna Kayasa Semuanya Saya pakai pegang supaya Mr. Agung jadi gak kelihatan Gak apa-apa, biar kalian seneng senyum terus Nah ya, Mr. Agung lanjut ya Boleh kan Mr. Agung jadi rabbit dulu hari ini? Boleh Oke Boleh Kan jadi lucu, Mr. Boleh Iya Kan semua anak-anak 24 ya Oke, kita lanjut lagi 54 Mr. Nanti sini kasih water untuk Mr. Karena Mr. kelinci Iya Mau dong water Amam Amam Oke, kita lanjut ya Subtemanya tentang lingkungan sekitar rumah Ya Proyeknya Kita akan membuat animasi gerak gambar Nah Pertanyaannya G-Compress-nya bisa kalian download atau tidak? Bisa Bisa G-Compress bisa malah Bisa Yang gak bisa apa? Bisa Menyimpannya tidak bisa Oh Menyimpannya Nah Bisa G-Compress Begini Mr. Sini bisa download Tapi Iya Tapi simpennya gak bisa Oke Nanti berarti Yang penting bisa di download dulu Lalu Nanti kirimnya Berupa video ya Direkam pakai kamera HP gitu ya Bisa Bisa Kan cuman sebentar Yang pasti gak berat Coba dulu aja Ya Kita akan coba Tapi gak Minggu Gak Gak Sekarang Gitu ya Nanti Mr. Agung Minggu depan aja deh Berbarangan dengan Kuis Ya Atau boleh dari sekarang Nanti Mr. Agung bikin roomnya Mr. Agung kasih waktu Dua minggu Ya Karena bulan ini Belum ada tugas sama sekali Prakteknya Karena Oh kamu besok Masih gak kepotong libur Besoknya lagi mungkin libur Minggu depannya lagi Nah Kalau begitu Kalau G. Komprisnya bisa Nanti Mr. Agung akan Kasih tugas Tapi waktunya lama Jangan nanti basah Oh iya Dua minggu Nanti Mr. Agung Oh, tapi di-downloadnya bisa? Bisa. Kenapa nggak bisanya? Muncul apa? Laptopnya nggak bisa. Nanti kalau udah siangan, Edsel boleh video call sama Mr. Agung. Nanti Mr. Agung mau lihat nggak bisanya kenapa ya. Edsel nggak ikut PTM juga ya? Nggak. Minggu depan ada rencana ikut PTM atau nggak? Pernah, sakit. Ada. Kedua ada, Mr. Agung. Oke, yang nggak bisa nanti boleh WA Mr. Agung. Nanti bisa video call sama Mr. Agung atau Zoom lagi. Biar Mr. Agung tahu kenapa nggak bisanya. Supaya bisa, karena hampir kebanyakan bisa. Ya, tapi mungkin siang hari biasanya setelah Mr. Agung ngajar PJJ. Ada tugas apa Mr. Agung? Jam 12-an, Edsel. Kenapa, Brian? Ada tugas apa? Tugasnya nanti ya. Kita baru mulai. Oke? Nah, Brian boleh... Brian apa? Brian, manggilnya Mr. Agung. Brian. Brian boleh buka bukunya halaman 54. Oke. Kalau yang nggak buka bukunya, nggak apa-apa. Nanti Mr. Agung... Oh, lupa Mr. Agung share aja ya. Nanti Mr. Agung tayangin deh. Tapi sebelumnya, Mr. Agung mau memutarkan sebuah video tentang lingkungan sekitar rumahku. Sebentar saja. Kita nonton sebentar ya. Mana ini? Lingkungan sekitar rumahku Teman-teman smart point, ayo kita mengenal lingkungan sekitar rumah kita. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sambah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Nah, teman-teman smart point, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita ya. Oke, itu dia videonya ya. Nah, kali ini. Biar yang enggak bawa buku bisa melihat, Mr. Agung tayangkan. Sudah muncul belum bukunya? Sudah. 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 Tidak ada yang cek lagi ya, lah. Saling menyapa. Kalau mau cek, ada di awal. Sudah. Sudah. Tolong di silent lagi, di mute lagi. 54, kan? Kelihatan bukunya? Ya, enggak bawa buku. Kelihatan. 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 Nah, ini waktu kita di sekolah. Di sekolah kita membuat animasi mobil bergerak. Di tema ini, Mr. Agung hanya membahas tentang ini. Benda hidup dan tak hidup. Jadi ada benda hidup, ada benda yang tak hidup. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Semua benda adalah ciptaan Tuhan. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Gunakan dan pelihara benda-benda tersebut. Tanpa benda-benda itu, hidup kita akan sulit. Oke. Boleh chat sekarang ya. Boleh chat sekarang. Coba kalian ketikkan satu orang satu aja. Setuliskan benda hidup. Ayo ketik. Benda hidup apa aja. Diketik. Diketik. Ayo diketik. Manusia, hewan. Apa lagi? Ayo yang beda dong. Yang sama. Tumbuhan. Betul. Apa lagi? Tumbuhan. Serigala katanya. Oke. Ada lagi? Benda hidup. Manusia, kucing, meong. Bunga. Oke. Ayam. Kelinci. Burung. Gajah. Oke. Pohon. Iya. Itu dia benda hidup. Sekarang coba tuliskan. Benda tak hidup. Apa? Benda tak hidup. Nah. Mobil. Apa lagi? Benda tak hidup. Motor. Meja. Sepeda. Buku. Pensil. Iya. Betul. Wah cepat-cepat. Hebat ngetiknya. Betul sekali. Itu adalah dua buah benda yang sudah kalian ketikan. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Oke. Cukup mengetiknya. Nah. Sekarang Mr. Agung mau mencoba mendownload G-Compress-nya dari e-computer ini. Mr. Agung mau tunjukin dulu. Ya. Ada krisan di sini. Tadi Mr. Agung lihat krisan. Krisan ada enggak? Krisander. Krisan. Mr. Kenapa kamu pakai kelinci? Enggak tahu Mr. Agung jadi kelinci. Krisan enggak ada kah? Di kuartal. Oke. Awas licin deh. Duduk aja dulu. Ada duduk dulu. Mau dibersihkan dulu. Oke. Nih. Mr. Agung akan masuk sebagai akunnya krisander. Ya. Loh. Mana? Oh di sini. Maaf. Nah di MCs ini Mr. Agung masuk sebagai Cornelius Krisander danendra Nararia. Kelas satu apa ya? Ada yang tahu enggak? Satu B. Satu B. A. T. Ya. Nah. B. Kalian bisa dapatkan linknya itu di bahan ajar di sebelah kiri. Kalian cukup klik dulu bahan ajarnya. Lalu cari mata pelajarannya TIK. Nah. Diklik dulu TIK-nya. Nanti cari judulnya aplikasi GKOMPRIS Portable. Ya. Nah. Nah nanti di sini ada link rekaman yang kemarin juga. Di bukunya Mr. Kenapa? Di bukunya. Di bukunya? Enggak. Ini di MCs. Di MCs di menu bahan ajar. Nanti ada judulnya aplikasi GKOMPRIS Portable. Nah. Nanti di sini ada link drive GKOMPRIS. Ini klik aja dulu sama kamu. Klik. Satu kali. Nanti akan muncul di sini tab baru. Judulnya aplikasi kelas satu zip. Nah setelah itu. Nanti di atas kanan ada panah ke bawah. Tulisannya kalau mau. Tarangkan. Kalau kita klik di sini tulisannya download. Atau klik aja di sini download. Abaikan tulisannya. Di sini perintahnya tidak dapat mempreview. Tidak bisa menampilkan. Abaikan. Kamu klik aja download ini. Boleh yang di bawah ini atau yang di kanan atas. Ya. Diklik download. Nanti di sini ada tulisan lagi nih. Yang di atas. Paling atas. Paling atas. Paling atas. Sekarang. Enggak. Kamu lihat aja dulu. Nanti kamu boleh putar lagi rekamannya. Nah. Nanti di sini ada download anyway. Katanya enggak bisa nih. File-nya terlalu besar. Nanti takutnya ada virus. Enggak apa-apa. Kamu klik aja download anyway. Betul. Yang paling atas. Saya ulangi ya. Waktu kita klik linknya. Waktu kita klik linknya. Ya kan. Nah. Nanti kan ada di sini panah kecil ini. Namanya download tulisannya. Ngerti? Kalau kamu cuma ngomong paling atas-paling atas. Yang paling atas itu bukan download. Ada macam-macam. Ada banyak. Nah. Perhatikan pointer-nmossnya Mr. Agung. Atau. Bisa juga yang di tengah kotak biru ini. Tulisannya download. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas. 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 Nah. Nah. Nanti ketika sudah klik download. Nah. Setelah kita sudah klik download. Nanti di pojok kiri bawah. Kalau dari Chrome. Ada. Ya kan. Lambangnya zip gini. Tulisannya aplikasi kelas 1 zip. Nah. Ini dibuka sama kita. Diklik panah ke atasnya. Lalu kamu pilih tampilkan dalam folder. Atau. Nah. Nanti kelihatan nih. Oh. Ada nih disini. Ya kan. Ini ada dua cara. Ini mau kita. Apa? Double klik boleh. Klik-klik. Gitu ya. Nah. Nanti muncul seperti ini. Silang aja. Nanti ada folder aplikasi kelas 1. Double klik lagi. Klik-klik. Nah. Nanti disini ada nih. G.compre 9.2 Portable. XC. Ini di double klik lagi sama kita. Klik-klik. Nah. Tunggu dulu. Memang agak lama dia. Membukanya. Ya. Nggak tahu. Mr. Agung juga kenapa. Kita tunggu terlebih dahulu. Beberapa sakta. Welcome to G.compre. Nah. Sudah muncul kan? Nah. Kalau udah muncul kita bisa gunakan. Sekarangnya kita klik OK. Nanti muncul disini. Mr. Agung tanya. Itu sama yang di sekolah. Iya. Memang ini yang di sekolah. Nah. Sekarang pertanyaannya Mr. Agung. Mister. Sini mau ngomong. Siapa? Sini mau ngomong. Itu nggak sampingnya. Tampingnya itu gambar stiker atau apa? Yang mana? Yang kiri ini? Iya. Ini menu-menu gamenya. Ya kan? Kalau kita klik gambar kucing ada gamenya apa? Belajar tentang keyboard. Belajar tentang mouse. Kalau penguin ya belajarnya beda lagi. Nah kemarin. Minggu lalu kita belajar animasi. Animasi sederhana. Kita belajar bersama si beruang. Betul nggak? Betul. Betul. Yang gambar. Yang melihat panda pegang itu puzzle. Pegang bola kok agar. Nah. Bukan panda yang pegang puzzle. Oh ya. Lalu. Saya baru sekarang kerja imnya. Ya. Nanti baru kita klik yang ini membuat animasi. Membuat gambar dan animation. Menyimpannya itu gini caranya. Kamu klik yang save ini. Ya kan? Nah. Ini bisa sebenarnya disimpan. Tapi ingat tulisan ini. Disimpannya itu kalau Mr. Agung dicek user user mygecompress anim3. Nanti di sini ada macam-macamnya. Ya. Contoh nih. Mr. Agung mau... Buka bisa nggak ya? Sebentar. Mr. Agung coba buka dulu deh. Ini apa? Loot. Nah. Mr. Agung load yang animasi satu ini. Tuh. Bisa dibuka. Kita jalankan. Tadeng. Wuuu. Mobilnya. Ini Mr. Agung. Nah. Sekarang. Kita mau coba simpan dengan nama yang berbeda. Caranya gimana? Mr. Bisa nggak? Mr. Kayak gambar pesawat di sini. Supaya kayak liatnya kayak sepawat. Ini... Iya bisa. Kan kamu baru belajar. Baru mencoba satu kali. Iya gerak. Baru mencoba. Baru mencoba. Baru mencoba gitu Mr. Kan baru mencoba pertama kali. Kalau baru pertama kali masa Mr. Agung suruh kasih yang susah. Langsung sepuluh benda yang bergerak. Nanti kamu malah bingung. Satu dulu. Mr. Agung. Kok Mr. Agung tadi bisa bergerak. Emang nggak ngerti caranya. Minggu kemarin ikut PTM nggak? Saya ikut. Nggak ini. Tufi. Tufi udah bikin. Yang bertanya. Kok gambarnya bisa bergerak? Nah nanti di bahan ajar kamu lihat lagi rekaman Youtube yang minggu lalu. Belajar lagi ya. Karena nanti ini jadi tugas dikerjakan. Nah tunggu dulu sekarang. Kan tadi ada yang bertanya. Mr. Nyimpannya gimana? Nggak bisa. Nah. Nyimpannya itu bisa. Tapi nanti format G. C-A-N-I-M ini nggak bisa diupload di IMC. Ya. Jadi direkam aja pakai handphone. Pakai video rekam jadi video. Tadi lagi jalan gini. Kamu rekam tuh pakai handphone. Nah sebentar aja. Udah sampai ujung? Udah. Paling ini berapa detik sih? 10 detik ya. Nah nanti videonya dikirim ke IMC. Nanti Mr. Agung bisa lihat. Begitu saja. Nah. Kalau mau menyimpan caranya begini. Kita klik simpan. Nah lalu di sini ada kotak nih. Klik. Lalu. Kita coba. Kasih nama yang beda. Karena Mr. Agung pakai namanya Krisan. Mr. Agung pakai Krisan. Krisan. Kelas 1B tadi katanya ya. 1B. Latihan save. Nah. Kalau sudah lalu kita klik save-nya. Nah. Begitu. Nih sekarang. Mr. Agung akan kembalikan ke posisi biru. Lalu Mr. Agung akan kasih tangan. Katanya. Pesawatnya bisa nggak? Ada pesawat. Boleh. Mr. Agung tambahkan 1 pesawat. Ya. Kita klik gambar ini. Lalu Mr. Agung kasih gambar roket. Roketnya kita kecilin aja. Roketnya mau ter... Mr. Memangnya roketnya bisa dikecilin. Oh bisa. Kecil banget kayak mainan. Iya dong. Bisa. Mau gede banget juga bisa. Siap ya. Nah. Nanti roket... Mr. Agung kecil banget kayak mainan. Padahal bukan mainan. Roketnya akan terbang bareng-bareng. Waktu posisi startnya di sini. Lalu kita pindahkan dulu kotak yang kedua. Roketnya naik ke sini sedikit. Nah. Pindahkan kotak yang ketiga. Roketnya juga naik sedikit. Nah. Pindahkan birunya ke ketiga, keempat. Kita naikkan lagi begini. Ingat. Jangan sampai... Kalau pas birunya dipindahin, baru pesawatnya. Jangan gambarnya dulu yang dipindahin. Kok mobilnya jalan sendiri ya? Iya. Karena... Kembali... Karena mobilnya sudah sesuai dengan angka birunya. Pintar. Karena mobilnya sudah diatur minggu lalu untuk bergerak. Gitu ya. Nah. Kita lanjut terus. Nah. Kita jalankan terus. Sampai ke yang kotaknya merah. Kotak merahnya ini bisa ada di mana saja. Ya. Di sini. Nanti jadi gede dia. Kita geser lagi. Dan sampai sini. Ini selesai. Kotak merahnya bisa sampai sini sih. Kalau si birunya juga sampai sini. Kalau kemarin Mr. Agung birunya cuma sampai sini. Kotak merahnya kita simpan di sini. Kita coba jalankan ya. Kita klik tombol ini. Run the animation. Jalan tuh. Roketnya juga terbang. Mentok. Iya. Mentok. Gambarnya gak bisa keluar. Nah. Nanti kalau kamu udah bisa ngerti. Bisa tuh. Empat gambar yang bergerak. Nanti di sini ada orang. Ada gambar gajah jalan. Terserah. Lalu kecepatannya bisa diatur. Kalau mau ngebut. Wah. Kita ngebutin ya sampai 25. Kalau kemarin. Wah. Ngebut kan. Weng. Weng. Apa itu? Satu. Nah. Bisa. Cuma bisa sampai 25. Besti. Nah. Nah. Sekarang paling lambat gimana? Kita kecepat lagi. Paling lambat ya. Satu. Kita jadiin satu. Satu paling lambat. Nanti kamu bikin sendiri aja. Nah. Itu. Nanti kalian coba bikin. Seperti yang di buku aja ya. Mobilnya boleh bebas. Ya. Ya. Mr. Ragung. Mr. Ragung. Mr. Ragung. Mr. Ragung. Mr. Ragung. Satu-satu dulu yang bertanya. Kemadevi. Mau tanya apa? Mr. Ragung. Cara dalam fasilitasnya kayak gimana? Tadi kan Mr. Ragung contohin. Emang Kemadevi baru gabung? Barusan kan Mr. Ragung. Apa? Tunjukin. Bagaimana downloadnya. Bagaimana jalaninnya. Nanti Kemadevi nonton rekamannya lagi aja. Kalau tadi atau baru gabung atau tadi lagi ke kamar mandi. Nanti direkam. Tadi direkam sama Mr. Ragung. Nanti kamu boleh. Ya. Lihat ya. Mr. Siapa? Cindy Au. Apa Au? Mr. Aplikasinya. G-Compress. G-Compress bukan? Ya. Aplikasinya G-Compress. Terima kasih Mr. Oke. Mr. Ragung tunjukin lagi ya. Mr. Mr. Ragung. Mr. Ragung. Jadi nanti saya nggak pakai pesawat. Oh. Mr. Bisa nggak tambah pesawat di situ. Supaya Keroke sama pesawatnya terbang bersama. Tapi Mr. Ragung. Mau kasih penekanan terlebih dahulu. Boleh lebih dari satu. Tapi. Yang satu itu harus betul dulu. Jelas. Kenapa Mr. Ragung bikinnya satu dulu. Kamu ngerti dulu. Supaya animasi yang cuma satu itu berjalan dengan baik. Nah. Tantangannya Mr. Ragung sekarang adalah begini. Sebentar. Mr. Ragung share screen lagi. Ke kalian semuanya. Kalau sekarang kan kotak merahnya ada di sini ya. Nanti kamu bikin gambar mobil dari sini ke sini. Dari kiri ke kanan. Birunya itu harus sampai ke sini. Harus sampai ke ujung. Ya. Bagaimana supaya birunya sampai ke ujung. Berarti waktu pindah ke sini. Digesernya sedikit-sedikit. Ya. Pindah ke sini. Gesernya sedikit lagi. Atau mobilnya dikecilin. Supaya majunya sedikit-sedikit. Supaya si biru ini bisa sampai ke ujung kanan. Begitu. Oke. Jelas? Birunya harus sampai ke sini bergeraknya. Jadi dipindahinnya sedikit-sedikit. Oke ya. Oke. Kalau jelas. Nah. Seperti itu. Sekarang jam berapa? Oh masih ada satu jam lagi. Nah. Aplikasinya ini. Mr. Ragung keluar dulu nih. Share screennya. Ini Mr. Ragung keluar dulu. Dan Sindi tadi bertanya soalnya. Jadi Mr. Ragung tunjukin. Aplikasinya ada di bahan ajar. Mana bahan ajarnya? Oh ini dia. Nah. Di bahan ajar. Di pelajaran TIK. Aplikasi G-Compress Portable. Ya. Ya Sindi ya. Oke. Nah. Tugasnya itu aja deh. Alaman 54-55. Nanti Mr. Ragung kirim juga linknya di room tugasnya. Kalau kamu kesulitan mencari di bahan aja. Jadi sekarang ini. Boleh gak pakai pesawat? Boleh. Ini banyak yang berapa terus gak pakai pesawat. Ini banyak yang berapa terus gak pakai pesawat. Iya Sok. Carlos Kim dulu mau ke toilet. Nanti ngompok. Apa? Luis. Mr. Ragung. Kok harus benar pesawatnya? Mr. ingin ke toilet ya. Sindi gak bisa tangkipis ya. Ya oke oke. Ngompok lagi. Iya. Silahkan. Mau pakai pesawat boleh. Tapi didengarkan. Mobilnya bergerak harus betul. Ya. Dan. Birunya harus sampai ke paling kanan. Jadi mobilnya bergeraknya sedikit. 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 Sehingga dia bisa sampai ke kanan. Yang banget. Gitu pano Kenzo mau bertanya? Ya mister. Itu kalau kita buat di Kekongres animasinya boleh sesuka hati kita gak? Kalau mau apa? Pelan-pelan dong bicaranya. Itu mister. Kalau aku mau buat itu kan apa. Di Kekongres itu animasi boleh sesuka kita gak? Karya kita. Sendiri gitu loh maksudnya. Kalau yang tugas. Coba dilihat aja. Disamakan dulu. Seperti halaman 54-55. Yang seperti mister Agung tadi tunjukin. Nanti kan kamu masih banyak waktu. Setelah PJJ. Kalau kamu suka dengan animasi. Boleh bikin yang lain-lainnya. Tapi yang dikumpulkan sekarang. Mister Agung minta yang seperti tadi mister Agung tunjukin. Ya. Oke. Mister Agung. Mister Agung. Mister Agung. Mister Agung. Ya nanti dikirim ada roomnya. Nanti lihat aja ada roomnya. Nama pelajarannya multimedia. Ya. Mister. Siapa? Luis. Kenapa Luis? Jadi nanti bikin mobilnya boleh sebanyak yang kita mau atau dimana? Iya kalau sebanyaknya tapi harus betul semua. Kalau mau pakai satu mobil. Kalau mau pakai satu mobil. Satu mobil itu bergeraknya harus betul. Kalau mau bikin sepuluh mobil. Sepuluh mobilnya itu harus betul. Nantinya bingung atau enggak. Udah satu aja dulu. Nah yang dikumpulin itu satu aja dulu. Tapi harus betul. Tapi harus betul. Nah. Kalau pakai pesawat sama mobil gimana? Boleh. Tapi yang mobilnya yang betul. Nanti mister Agung yang menilai lihat yang mobilnya. Nanti kalau pesawatnya ternyata enggak betul. Nanti nilainya dikurangin bagaimana Luis? Ya kan? Silahkan aja mau 5, mau 25 mister Agung enggak apa-apa. Nanti kan mister Agung bisa lihat tuh dari videonya. Betul atau tidak? Oke. Nah dikumpulkannya itu dengan cara dividiokan. Direkam. Oke. Kalau yang bisa pakai aplikasi rekam monitor. Silahkan. Mau bagaimana saja caranya yang penting videonya direkam. Gak. Kenzo tuh pelan-pelan. Ngomongnya jangan cepat-cepat. Sama kameranya jadi putus-putus. Bicaranya pelan-pelan. Jadi boleh atau dua? Boleh dua. Mister dikumpulinlah kapan? Dikumpulkannya Mister Agung kasih waktu. Sampai tanggal 26. Mister. Youtube. Aplikasinya dimana? Di sini. Nanti direkaman ini ya. Nanti Mister Agung bikin rumput. Ada di AMSIS kan? Ya di AMSIS nanti direkam. Ini kan lagi direkam. Nanti. Ini mobil dinyawain ya. Aduh. Nih. Di mute dulu Mister Agungnya sedang bicara. Jangan dipotong dulu. Nanti lupa Mister Agung. Nanti Mister Agung bikin room untuk dua minggu ke depan. Kamu boleh mengerjakannya. Kalau besok mau liburan pascah, liburan dulu boleh. Jangan mengerjain tugas. Nanti setelah itu kalian mengerjakan lagi. Minggu selasa depan kan PTM ya. Kita ketemu di sekolah. Kita akan belajar di sekolah. Kita akan belajar di sekolah nanti bikin animasi tapi tidak pakai G-Compress. Nanti kita akan coba belajar pakai Easy GIF animator. Bikinnya. Sekarang coba dulu G-Compress-nya dulu. Nanti pertemuan selanjutnya di bulan Mei. Mister Agung kasih Easy GIF animatornya seperti apa. Begitu ya Galenka ya? Iya. Oke. Giovano Kenzo masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya masih ada yang mau ditanyakan. Mister, jarang merekam di monitor ini juga ada ya Mister? Ya sudah. Kalau Giovano Kenzo belum bisa merekam di monitor, pakai handphone aja di videokan. Bisa nggak? Bisa Mister, nanti saya siap di Google aja caranya kayak gimana gitu Mister. Oke, siap. Jess Lynn, kenapa Jess? Contoh bikin animasinya mana? Contoh bikin animasinya ada di rekaman yang minggu lalu. Ya. Oke. Nanti Mister Agung coba bikin rekamannya sedikit kalau sempat ya. Hari ini ada tamu soalnya. Kenapa? Tadi Mister Agung sudah coba bikin sedikit animasi yang pesawat. Jadi nanti bisa dilihat lagi di rekamannya. Ya. Emang cara seperti Mister Agung kayak gimana? Cara apa? Maka seperti Mister Agung. Eh, kita sedang membahas animasi bukan cara mengganti badan kita menjadi kelinci. Nah, coba dibuka dulu dong halaman 56. Kita akan menjawab soal-soal evaluasi di halaman 56 ya. Ntar, maaf ya Kevin lupa bawa buku Kevin. Nah, Kevin lagi di mana ini? Lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit sayang? Kevin. Kevin sakit apa? Demam. Oh, demam. Ya sudah. Tapi sekarang sudah enggak demam lagi, saya masih diimpul. Sejak kapan Kevin di rumah sakit? Jumat. Sejak Jumat? Oke. Sampai berapa memang demamnya? 39. Wow. Ya sudah. Cepat sembuh aja ya, Kevin ya. Tuh, Mr. Agung sudah jadi Mr. Agung. Nah, Mr. Agung akan tayangkan lagi bukunya. Buat kalian yang bukunya tidak ada. 56 ya? 56. Mr. Agung. Mr. enggak jadi kelinci lagi. Enggak, pakai ini dulu. Nanti kalian kangen enggak melihat mukanya, Mr. Agung. Mr. Agung. Tapi saya enggak. Mr. tadi Luisa sudah mencoba. Tadi enggak kebuka aplikasinya. Ya sudah, berarti enggak bisa. Oke, kita jawab sama-sama ya. Di sini ada tiga nomor. Nomor satu dulu yang gampang, yang tadi kalian sudah jawab di chat. Number one. Tuliskan dua tumbuhan yang kamu ketahui. Nah, silakan tulis di buku kamu. Dua tumbuhan yang ada di rumah kamu boleh. Yang ada di sekolah boleh. Atau yang kamu tahu boleh. Dua saja. Silakan tulis. Tulis dua tumbuhan yang kamu ketahui. Tulisnya di mana? Tulisnya di sini, di buku halaman 56. Di pinggirnya, di bawahnya. Kan ini antara satu dengan nomor dua kan ada jarak tinggi. Nah, di situ saja. Oke, lu pelok ya? Bebas. Yang penting. Misah di sini minum. Gasok minum. Luis di rumah banyak tanaman, jadi enggak tahu pilih yang mana. Ya pilih aja dua. Yang tahu. Yang Luis tahu. Ada bunga. Ya bunga apa kan? Bunga itu punya nama. Sudah, mister. Ayo, tulis. Ada yang kesulitan? Coba deh. Tulis. Boleh? Coba maru dan bunga pelati. Ya, boleh tulis di cetong. Boleh tulis di cetong. Ya. Bagaimana, mister? Kalau daun salam. Kalau ada banyak. Kalau daun salam boleh enggak? Boleh. Silahkan tulis, mister. Jeruk boleh enggak? Apa? Jeruk boleh enggak? Boleh. Jeruk kan tumbuhan. Yang enggak boleh gajah. Ya. Mister. Mister. Udah ditulis? Boleh enggak? Apa? Boleh. Ada rumput gajah. Mister agung. Boleh enggak? Pohon. Pohon kelapa. Boleh. Boleh. Pohon mangga. Boleh. Papi. Pohon apel. Ya. Rumput gajah. Tegak bersambung enggak, mister? Eh. Kamu mah tidak mendengarkan. Teika mah bebas. Yang penting tulisannya terbaca. Tuh. Ada aglonama lidah buaya. Ada kelapa, mangga, pohon mangga. Katanya. Ada bunga matahari, bunga sakura. Wah. Sopi tinggal di mana ada bunga sakura? Di Jepang. Saya pernah pergi. Oh. Pernah pergi ke Jepang? Tuh. Kemana? Tungguhan. 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 Nomor dua. Nomor dua. Apakah? Si nomor satu. Apa? Sisi nomor satu. Ayo ditulis. Itu ada tuh di chat tuh pada nulis itu. Di chat, tulis tuh. Apakah guna run the animation pada Chrome. Pada G-comprise Apa guna randa animation pada G-comprise? Umi gak ngutipin bahasa Inggris Iya Mister, karalin sudah tolesin kok Mister, boleh gak daun? Daun apa? Kan nama tumbuhannya Bumi gak ngerti itu nama dua Bentar, masih nomor satu Bumi, nunggu Louis Louis lihat di chat ya Temen-temennya banyak ngetik tuh nama tumbuhan Lihat di chat Iya kan, banyak kan? Mister Agung Ya Cara buat Pohonnya Pemah Dan Besar Putus-putus ya Gak kedengeran, Mister Agung Pohon jarak Cara bikin pohon ya? Iya Oh, cara bikin pohonnya sama Caranya seperti tadi bikin mobil atau roket Mister Agung Iya, boleh Iya, boleh Coba Sekarang kita lanjut nomor dua Ya, gunanya nomor dua itu untuk menjalankan animasi. Ya, jawaban nomor dua. Udah enggak ada yang chat lagi ya. Jawaban nomor dua untuk menjalankan animasi. Aku enggak ngerti animasi. Animasi itu seperti tadi, gambar yang harusnya diem, dia gambarnya bergerak. Gambar bergerak itu namanya animasi. Contohnya film Upin Ipin, contohnya film Sopo Jarwo, contohnya film Naruto, contohnya Transformer, itu animasi. Kamu sering nonton tapi enggak tahu animasi. Nomor dua tadi apa, Mister? Nomor dua ada di chat, tolong yang lainnya jangan nge-chat-nge-chat dulu supaya jawabannya bisa dilihat sama temen-temennya. Nomor dua, nih Mister Agung kirim lagi di chat. Untuk menjalankan animasi, gitu aja. Jawaban nomor dua, untuk menjalankan animasi. Udah, nulisnya? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Nulis apa, Mister? Nulis apa? Nulis jawaban nomor dua. Nulis, sudah, nulis. Menjalankan animasi. Betul. Mister, kayak gini, bukan? Nggak kelihatan, Mister Agung yang muncul cuma sedikit kan, lagi share screen. Mister, berian tuh dah. Ini bukan. Mister Agung nggak kelihatan. Mister! Mister! Kayak gini, bukan? Kayak gini, kayak gini, teh gimana? Mister Agung nggak bisa melihat kamu. Mister Agung, kamu mau agung. Ya. Mister Agung. Ya. Mister, kayak gini nggak? Eh, dibilangin Mister Agung. Kedua jawabannya, untuk menjalankan animasi, ya. Ya. Mana, kayak gini, kayak gini tuh siapa? Mister Agung. Layarnya banyak. Nomor tiga, ya. Ada yang tahu nomor tiga? Ini tuh nomor. Luis, Luis tahu. Apa? Untuk gambar mobil. Yes, enggak. Apa, jawaban nomor tiga apa, coba? Untuk menambahkan mobil. Yes, belum tepat. Nomor tiga apa? Menjalankan mobil. Yes, belum tepat. Ini tuh, kalau menutup silam. Ini tuh, untuk menambahkan gambar. Ya. Nomor tiga, untuk menambahkan gambar. Ya. Ini, Mister Agung contohin. Wah, sudah di-close. Bentar, Mister Agung share lo screen-nya. Mana tadi, Miss Ada, enggak ya? Untuk menambahkan gambar, ya nomor tiga. Iya, untuk menambahkan gambar. Kenapa? Karena bukan hanya gambar mobil, bisa gambar pohon. Nomor tiga, jawabannya untuk menambahkan gambar. Betul. Nih, kalau kita klik gambar mobil. Nah, kan bukan hanya mobil. Kita bisa pilih gambar rumah. Ada istana. Kita bisa pilih gambar pohon, atau tumbuhan, atau binatang di sini. Kita bisa pilih gambar buah-buahan, atau makanan. Ada pingguin. Ya kan? Ada wajah juga. Lalu ada apa ini? Oh, enggak ada. Selesai. Ya. Jadi, gambar mobil itu bukan untuk memasukkan gambar mobil. Tapi gambar. Teri. Ilet. Iya. Aduh. Sudah, Mr. Agung. Sudah, Mr. Agung. Sudah, Mr. Agung. Sudah, Mr. Agung. Mr. Agung sudah selesai. Oke, tiga, sudah dijawab ya. Mr. Agung sudah selesai. Tiga, belum. Tiga, Gilbert belum, Mr. Nomor berapa, Gilbert, yang belum? Tiga. Nomor tiga, untuk menambahkan gambar. Itu anarnya, Mr. Agung ya. Itu anarnya, Mr. Agung ya. Adiknya, Mr. Agung ya. Itu anarnya, Mr. Agung. Iya, itu adiknya, Mr. Agung. Gambar. Eh, tulisannya yang rapi, gini kan? Tapi untuk Ika kayak gini kan? Iya, untuk MTA. Adiknya itu kan kecil banget. Iya, sudah belum nomor tiga, sudah ditulis semua? Sudah. Oke, good. Sudah, sudah. 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 Mr. Agung. Ini belum selesai. Iya, Pak. Ini belum selesai nomor tiga. Masuk ditulis dulu. Tuh, tulis lagi sama Sop. Untuk menambahkan gambar, atau untuk memasukkan gambar. Mister, kok, Mister, ada gajahnya kelinci lagi. Oh, yaudah. Untuk ya. Lebih suka, Mr. Agung. Pakai untuk ya. Mister Agung, jadi ini, deh. Buset, gak, mah. Tunduk, gak. Mister. Untuk ya, pakai untuk ya, Pak. Mau pakai berapa, Pak? Oke. Menambahkan gambarnya. Iya, nomor tiga untuk. Mister Agung. Mister, siapa pakai P.E. Tidur dulu saja. Kada Manggapang. Kimberly, gak ada suaranya. Mister. Kimberly, gak ada suaranya. Oh. Aku jadi panda sekarang. Iya. Mister Agung. Kurang tidur, matanya jadi kayak panda. Mister. Apa? Apa? Mana cara berubahnya? Cara apanya, Ken? Cara berubahnya, kan? Cara berubahnya, Mr. berubah jadi panda. Iya. Mister, itu caranya kayak gimana? Ada, deh. Cuma juga pengen coba jadi panda. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Mister. Apa? Gak ada suaranya. Setiap komputer itu beda-beda-beda, gak bisa balik sama. Kumpu panda, kayak ninja. Kumpu panda ya. Ini gak bisa kayak gila. Ini gak ada yang lagi aplikasi apa? Gak pakai aplikasi. Sama, pakai aplikasinya Zoom. Is напис. Gak ada. Issa, tak ada. Tentu nah. Bisanya kayak ngomong. Ini like mau. Nah. Kalau dikamang gak ada. Yaudah kalau nggak ada, jangan dipakai. Bisa berubah jadi binatang. Ada. Bisa berubah jadi binatang. Bisa berubah jadi binatang. Yaudah pakai kacamata hitam aja. Mana caranya? Caranya begini. Bisa jadi kelinci. Bisa jadi kelinci. Jadi doki. Terlalu berubah jadi doki. Ada hari ini. Ada hari ini. Jadi doki. Lucu doginya. Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan. Pilihannya dimana, Miss. Pilihan apa? Pilihan yang di kamera itu. Yang caranya kami seragu. Ada. Coba mencari diri kamu sendiri. Coba nanti cari sendiri ya. Nomor satu sudah di. Ada. Ada, Cus. Video film. Sudah selesai maku. Apa animasinya? Nggak jadi semula lagi. Oke. Nah, sudah ya. Kita nomor satu sudah di jawab. Nomor dua juga sudah. Kita masih nggak tahu nomor dua. Nomor dua masih nggak tahu. Tadi untuk apa teman-teman nomor dua? Untuk menjalankan animasi. Untuk menjalankan animasi. Nomor dua. Saya punya kacamata itu loh. Untuk menjalankan animasi. Iya. Ada semua kacamata yang hitam itu. Yang ada di. Tuh nomor dua tuh dibantu sama Bianca. Untuk menjalankan animasi. Sekarang Mr. jadi anjing. Tentang sama Mr. Apa sama kayak Edson? Apa? Bumi sama kacamata-kacamatanya. Sudah. Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup. Mr. Agung. Mr. Agung. Mr. Agung. Mr. Agung. Iya. Bisa di mirip aja nggak di orang-orang? Kita makan tuolak. Makan kolak? Bukan. Duh gitu makan tuolak. Oh, dok itu makan tuolak. Betul. Tapi kalau dok yang sekarang makannya cookies. Ya kan? Hah? Bukan tuolak. Kan dok itu suka tuolak. Anjing kue mengenasi makan anjing kue. Oke. Kok dia makan? Lidah. Iya nih. Kenzo, kalau mau bertanya, Tidak usah teriak-teriak tapi bicaranya pelan-pelan. Jadi semua suaranya bisa tertangkap oleh mikrofonnya. Kalau ngomongnya cepat-cepat, Mr. Agung tidak bisa terdengar. Ngomong apa Kenzo? So, Kenzo mau tanya apa? Itu Mr. Agung. Ini tugasnya dikirimin di AMC atau nggak? Bagis. Iya dong, nanti tugasnya dikirim di AMC. Tapi bukan yang nomor, bukan nomor 1, 2, dan 3 loh ya. Tugasnya nanti kalian membuat animasi seperti halaman 54 sampai 56. Ya, nanti Mr. Agung belum bikin room-nya. Tugasnya ada di AMC. Iya, nanti ada di AMC. Iya, nanti ditempelin. Nanti Mr. Agung WA ke wali kelasnya bilang kalau rekaman zoom-nya sudah ada. Tugasnya sudah ada. Anjing itu suka makanan anjing, kan? Oke ya. Agung kok terakhir di buku catatan. Iya, terakhir tuh catatan. Kalau kamu mau nyatat-natat, ada informasi yang harus kamu catat, ya kamu catat. Itu loh. Tuh Joyce bisa tuh, kayak Mr. Agung. Soalnya kamu bisa gimana caranya. Nggak selalu bisa. Mana caranya? Iya. Coba zoom-nya di-update dulu. Aku ingin bisa juga. Iya, zoom-nya di-update dulu. Aku aja nggak bisa kreatifan di belakangnya. Oke. Kelas satu. Tinggal 8 menit lagi. Mr. Agung tidak absen ya. Mr. Agung. Isi GIF animasi sudah di-instal tapi ini saja kecil. Iya, ini isi GIF animasinya belum dipakai. Ya, nanti kita pakainya G kompris dulu. Oke? Oke. Terima kasih, Mr. Agung. Baik. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa hari selasa depan di sekolah. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya bisa belajar bersama Mr. Agung di lab komputer. Jadi Mr. Agung nggak harus buka. Absen Mr. Agung. Tidak perlu. Mr. Agung tidak usah meng-absen. Mr. Agung ini aja. Apa namanya? Lihat di layar nanti. Di absen di layar aja. Nanti di absen sama wali kelas aja. Oke? Thank you ya. Kalian bisa istirahat dulu sebelum kepelajaran selanjutnya. Mr. Agung. Mr. Agung. Ini mati yang dihapasi Mr. Agung. Ya, dadah. Dadah. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.